Salam dari IEA Paris, saya Brian Matherway, senang sekali untuk menyambut Bapak-Ibu sekalian di webinar kita Action for Implementing People-Centered Clean Energy Transition. Banyak pembicara hebat tersambung di sini, kita akan ada diskusi yang menarik. Anda bisa ikuti kita online, Anda bisa ikuti kami di berbagai bahasa, kita menyiarkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sehingga akan memilih di interface Anda. Saya ingin mengatakan setelah acara nanti, kita juga akan ada event yang direkam baik untuk Spanyol atau Perancis sehingga kita bisa menjangkau sebanyak mungkin audiens. Saya ingin meminta maaf dari Executive Director kita, Fatih Payrol, yang tadinya ingin berada bersama kita tapi terpaksa ada urusan mendadak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita tersambung dengan Deputy Executive Director dari IEA, Ambassador Mary. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih banyak, salam semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami hari ini untuk sebuah diskusi yang sangat penting. Saya ingin menyampaikan selamat datang kepada semua dari seluruh dunia yang menyaksikan kita dan mendengarkan kita secara live. atas nama Executive Director kita, Dr. Fatih Birol, dan kita semua di International Energy Agency. Terima kasih kepada Menteri Tina van der Straten dari Belgia dan Menteri Arifin Tasrif dari Indonesia yang ikut bergabung dalam diskusi kita. Minister Tasrif dan Menteri van der Straten adalah anggota dari Global Commission on People-Centered Clean Energy Transition. Terima kasih banyak atas upaya yang sudah dilakukan, berbagai kontribusi yang diberikan kepada komisi dan atas kepemimpinan Bapak Ibu di isu yang sangat penting ini. Kita sangat senang juga bahwa Webminar kali ini akan menandai peluncuran resmi seperti yang Brian katakan. Ada bahasa Indonesia, Perancis, dan Spanyol untuk versi Global Commission. Menyuarakan suara-suara anak muda dan pengambil keputusan adalah salah satu rekomendasi kunci. Dan IEA sangat senang untuk menyambut seluruh pemimpin muda dari seluruh dunia yang bergabung dengan kita. Untuk mendiskusikan beberapa hal penting di hati yang terkait dengan transisi energi bersih. Executive Director Dr. Fatih Birol membuka Global Commission 10 bulan lalu untuk memeriksa bagaimana kita bisa memastikan bahwa transisi energi bersih betul-betul berpusat pada masyarakat, memberikan keadilan dan juga manfaat bagi seluruh manusia di dunia. Komisi membawa energi dan Menteri Energi dan Iklim dan juga seluruh suara-suara lainnya termasuk pemuda. Adalah pandangan IEA bahwa pemerintah harus melakukan lebih dan membuat komitmen untuk net zero untuk energi bersih. Harus juga menunjukkan bagaimana mereka harus bertindak hari ini dan masa depan. Khususnya strategi nasional bagaimana mereka akan membuat transisi yang berbasis atau berpusat pada masyarakat dan inklusif masyarakat. Dan itu targetnya. Sebuah kebijakan yang kuat dan urgen sangat dibutuhkan sesegera mungkin. Aksi atau aksi adalah salah satu dari rekomendasi yang diluncurkan sebelum COP26. Solid, fokus, dan punya nasihat spesifik memastikan semua kebijakan-kebijakan betul-betul berbasis manusia dan inklusif. Rekomendasi dari Global Commission memberikan dampak dan di COP26 ada begitu banyak pentingnya isu yang diangkat oleh banyak negara di seluruh dunia. Dan bahkan saya sangat senang sekali punya peluang untuk berbicara di sebuah acara terkait topik ini di Pavilion Denmark dengan beberapa anggota dari komisi. Komisi memberikan rekomendasi dan juga praktek-praktek terbaik akan dimanfaatkan untuk menginformasikan kerja IEA sendiri. Ini akan menjadi tema kunci dari IEA Ministerial Februari 2022 dan rekomendasinya akan membantu membentuk analisa kita, kebijakan kita, nasihat kita, kegiatan kita saat kita membuat sebuah transisi energi yang bersih, yang berpusat pada masyarakat. Dan betul-betul menjadi hal yang utama di IEA. Atas nama IEA, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 30 anggota komisi. Anda telah menunjukkan komitmen di kerja ini, memberikan kontribusi yang banyak dari waktu yang bermanfaat dan ide-ide Anda. Dari Menteri Van Der Straten dan Menteri Tasrif, terima kasih atas kepimpinan Bapak Ibu dan terima kasih atas kontribusi yang sangat bermanfaat. Kami sangat menantikan untuk terus melibatkan diri dengan semua pihak di isu yang sangat penting ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Deputy Executive Director. Terima kasih Mary dan Mary akan bersama kita, karena kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari panelis kita beberapa saat setelah nanti para menteri memberikan sambutan mereka. Kita berjumpa di sini dalam konteks Global Commission on People-Centered Clean Energy Transition. Ada dua anggota Global Commission tingkat menteri yang sudah bekerja dengan kita 9-10 bulan terakhir mengeksplorasi isu ini lebih detail. Termasuk beberapa diskusi yang sangat bermanfaat di COP. Jadi kita berikan kesempatan pertama kepada Menteri Energi untuk Belgia, Menteri Tina Van Der Straten. Terima kasih atas partisipasinya dengan kami dalam beberapa bulan dan terima kasih atas partisipasi Anda. Terima kasih. Saya serahkan floor kepada Anda. Terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk bertugas di sini. Untuk memikirkan apa saja yang perlu dibahas dalam komisi ini. Dan ini adalah ide-ide yang baik sekali dan saya sudah menyampaikannya berkali-kali tentang energi dan teknologi. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa masyarakatlah yang ada di pusat dari transisi energi bersih ini. Terima kasih Anda telah mengucapkan terima kasih kepada saya. Tapi sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah membuat kesempatan ini. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa bahwa kami dari seluruh dunia bisa berkumpul dan berbagi praktik-praktik terbaik. Contoh-contoh terbaik dan ini juga sangat penting karena sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Global atau Global Commission. Dan rekomendasi ini berisi berbagai contoh dari seluruh dunia. Dan saya di sini sebagai menteri dari Belgium, dari sebuah negara Eropa, tapi yang terjadi di Afrika, atau di Asia, atau di Indonesia. Kadang-kadang ini bukan sesuatu yang kita alami langsung. Jadi ini adalah peluang untuk saling berbagi pendapat dan pandangan dan belajar dari satu samaan. Dan transisi energi bukan hanya tentang pertanyaan. Ini adalah kewajiban moral, kewajiban. Kami ingin tetap menjaga agar ada 1,5 dan agar suhu bumi tetap bertahan pada peningkatannya, bertahan pada 1,5 derajat saja. Dan energi bersih ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan di masa mendatang. Dan kita bisa mengatasi, menguasai teknologi. Dan untuk memberi peluang bagi alam untuk bisa memperbaiki diri sendiri, maka kita harus bisa menguasai teknologi. Dan kita juga harus memikirkan orang-orang yang berada di belakang teknologi ini. Agar bisa diberikan bagi seluruh masyarakat. Jika kita melakukan ini, kita juga bisa mengalihkan energi fosil ke teknologi dan baru sehingga kita bisa tetap menjaga 1,5 derajat ini. Dan kita bisa mengatasi segala masalah yang muncul dengan baik. Sebagaimana dikatakan di COP26. Tidak ada satu solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dan untuk bisa mencapai ini akan sangat berbeda bagi kita semua. Dan ini adalah tantangan. Dan kita harus berintegrasi dan juga bekerjasama dengan para pemuda di bidang iklim. Karena ini sangat penting bagi kita semua. Karena ini juga sesuatu yang diangkat di COP26. Dan sekali lagi di sesi ini pada hari ini, kami merasa senang ada delegasi pemuda di sini. Karena bisa mengangkat isu-isu lintas generasi dan yang kita hadapi saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan terima kasih atas ucapannya. Saya ingin menekankan bahwa kami sangat senang bekerja bersama dengan Anda selama beberapa bulan terakhir. Dan kami berharap bisa terus bekerjasama di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Dan Anda tetap menjadi pemimpin di bidang ini. Bapak dan Ibu sekalian, karena saya berharap bisa mendengar dari Bapak Arifin Tasrif. Pak Arifin, saya tidak tahu apakah Bapak bisa mendengar saya dan apakah koneksinya sudah tersambung dengan baik. Terima kasih, Bapak Menteri. Waktu Anda memang sangat sempurna dan saya ingin menekankan sekali lagi atas nama kita semua dari IEA, Dr. Fati Baral dan semua Direktur Eksekutif. Kami sangat senang bahwa Anda bisa hadir di sini pada hari ini dan bahwa Anda telah terlibat dalam Global Commission on People's Health and Clean Energy Transition. Dan dengan kepemimpinan Anda dan telah bekerja dengan Anda, kami sangat senang sekali dan saya akan berikan waktu kepada Bapak. Terima kasih banyak. Eksekutif Direktur IEA, Dr. Fatih Birol, yang terhormat para menteri Bapak-Ibu sekalian, untuk negara yang sangat tergantung dengan energi fosil, transisi menuju transisi energi ini, betul-betul sangat penting bagi Indonesia. Tapi diskusi kita sudah semakin baik. Global Commission melihat hasil dari COP26 bulan lalu. Kita bisa meyakinkan masyarakat kita bahwa transisi energi bersih bisa dilakukan memberikan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Transisi adalah kewajiban. dan apakah kita percaya face out atau face down, transisi akan datang cepat atau lambat. Dan kita harus memaikkan peran dan peran kita sebagai pengambil kebijakan, berbagi kebijakan yang menciptakan kualitas dan juga pekerjaan yang membayar kepada orang dengan baik, sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat dari sisi transisi energi bersih dan semua mendapatkan manfaat. Kita tahu bahwa kualitas dan juga pekerjaan yang dibayar dengan layak, kita perhatikan dengan baik sesuai rekomendasi kedua. Dan kita butuh dukungan pemerintah untuk masyarakat yang pekerja dan fokus untuk keterampilan dan training. Kita sangat tertarik untuk para penambang batu bara karena kita punya situasi yang serupa. Tidak seperti Jerman, kita tidak punya investasi yang besar untuk infrastruktur dan ekonomi sangat tergantung dengan batu bara atau fosil fuel secara umum. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan acara ini untuk mendapatkan peluang pendanaan karena tanpa pendanaan, maka transisi menuju energi bersih akan lamban. Saya juga mencatat rekomendasi 10 menginformasikan publik lewat transportasi dan komunikasi secara khusus minus 6 dari kampanye kita dan kita bisa menggunakan greenhouse gas emission melalui kampanye kita. Saya paham bahwa dengan semangat ini, ini bisa menjadi kunci untuk membedakan sukses dari yang sebelumnya. Secara keseluruhan, rekomendasi Global Commission akan menyediakan bukan saja prinsip-prinsip umum, tapi contoh-contoh yang jelas bagaimana kita bisa melakukan transisi energi bersih. Saya juga ingin menambahkan bahwa Indonesia versinya yang diluncurkan IEA ini akan memfasilitasi kita dan melibatkan lebih banyak orang di dalam proses ini. Transisi yang dilibatkan bukan saja buat kebijakan, tapi juga publik, sektor swasta, organisasi sipil atau LSM, dan masyarakat. Dan ini sangat diminta dan dibutuhkan. Dan saya juga ingin mengambil kepeluang ini untuk mengucapkan termuangkasih kepada tim IEA atas pengaturan yang dilakukan untuk People-Centered Clean Energy Transition. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada IEA yang telah menyelenggarakan Global Commission on People-Centered Clean Energy Transition. Walaupun Komisi Global memiliki beberapa isu dan rekomendasi, kita akan berkolaborasi dengan platform yang sama. Dengan cara ini, kita bisa menjalankan transisi energi yang bersih di tingkat global. Bersama, kita betul-betul bisa bicara sekarang untuk bekerja dan sambil menjalankan usaha kita. Saya doakan semua sehat. Terima kasih Bapak Menteri dan terima kasih atas kata-kata Aris Bapak. Kita sangat senang bekerja dengan Indonesia di topik ini. Dan acara ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah webinar live yang kita lakukan, live streaming dalam bahasa Indonesia saat kita berbicara untuk memberikan peringatan dari rekomendasi Global Commission di Indonesia. Dan kita sangat senang sekali untuk kolaborasi kita. Saya ingin ucapkan selamat untuk menjadi presidensi dari G20 tahun depan. Dan kita ingin sekali bekerja keras dengan Anda. Dan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Bapak-Ibu sekalian, dalam beberapa menit ke depan kita akan dengarkan para pemimpin pemuda dari seluruh dunia. Tapi sebelum kita lakukan itu, mereka juga akan dapat peluang untuk menanyakan kepada para pembicara beberapa pertanyaan untuk melanjutkan dialog. Dan juga kita akan tersambung dalam diskusi ini dengan Bapak Krisnawan Aditya yang merupakan Direktur dari New and Renewable Energy atau EBTKE dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Bapak Krisnawan Aditya. Kita punya pertanyaan untuk Anda. Kalau diperbolehkan, kita akan juga terhubung dengan Real Global Champion untuk Energi Bersih di mana ia berbasis di Afrika, yaitu Yatunde Fadei, founder dan direktur dari Renewable Energy and Environmental Sustainable Energy. Terima kasih. Dan saya berikan floor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas peluang ini. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan tadi. Pertanyaan saya adalah dalam menyampaikan beberapa rekomendasi dari Global Commission on People-Centered Clean Energy Transition seperti bagaimana merancang transisi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana menurut Anda kewirausahaan dan inovasi dari pemuda bisa membantu mempercepat ini dan kebijakan-kebijakan apa yang ada di dalam negara Anda di Belgia untuk secara tepat menyelaraskan keterlibatan kaum muda ini. Terima kasih. Pertanyaan ini untuk Anda. Silakan, Menteri Van der Straten. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Ada lapisan yang berbeda di dalam pertanyaan Anda terkait dengan pemuda secara umum dan juga terkait yang ada di negara kita secara spesifik. Saya akan mulai dengan pemuda secara umum. Ketika saya di Glasgow untuk COP26, saya memiliki pertemuan dengan para pemuda untuk iklim dan itu adalah delegasi dari pemuda-pemuda dari seluruh dunia. Dan ini betul-betul penuh aspirasi buat saya. Karena oke, saya tidak mengatakan bahwa saya tua, saya tidak mengatakan saya tua, tapi ada perbedaan dari sisi penafsiran di sini. Orang-orang yang berasal dari sekolah, para pelajar muda buat saya 20 tahun usianya. Ada perbedaan dalam hal generasi. Jadi sangat penting untuk bisa bicara dan bisa mendapatkan hal ini dalam pertemuan. Dan mereka katakan mereka sendiri sangat terinspirasi oleh Antonio Gutiérrez dan Cristiana Gutiérrez yang ada di Global Commission yang berbicara tentang fakta bahwa kita sebagai politisi dan pengambil kebijakan bukan saja bicara semata-mata untuk catatan yang penuh optimisme, tapi kita bisa menyampaikan hal yang terus mengatakan bahwa kita perlu untuk membuat bumi ini bertahan. Dan jelas bahwa di negara saya kita juga melihat konsekuensi dari perubahan iklim. Tapi belah dunia lainnya akan hilang karena perubahan iklim. dan ini bagian dari cerita yang juga kita sampaikan. Jadi, anak-anak muda secara spesifik di topik ini, mereka membuat pengambil kebijakan dalam realita sebuah arti. Dan secara realita, itu di satu sisi. Tapi buat saya, ini sangat penting. Kenapa perubahan iklim adalah masalah yang kaku? Kita tidak bisa melakukan upaya penyelesaiannya dengan sebuah pengambilan kebijakan. Jadi, kita harus menangani dengan isu-isu yang beraneka ragam secara bersamaan. Dan pemaku kepentingan juga sangat penting di sini. Sama persis juga pemuda-pemuda iklim. Di Belgia kita ada diskusi untuk masa depan kita, apakah anak-anak harus di sekolah? Ya, tentu mereka harus berada di sekolah. Tapi, kalau bumi tidak ada atau hilang, maka ini akan berbeda. Jadi, saya mengaitkan ini dengan beberapa isu yang dibahas secara spesifik terkait dengan Belgia. Saya juga ingin memberikan kepada Anda bahwa di Belgia kita punya program spesifik dalam bidang pendidikan untuk bicara soal kesetaraan gender dan perempuan. Di mana ini akan terus berlanjut di bidang sains lebih dari sebelumnya dan memastikan bahwa semua yang terkait dengan sains dan teknologi di Belgia ini memiliki fokus perhatian yang kuat. Dan ini adalah penting karena kita butuh secara persis ketampilan yang memiliki spesifikasi yang harus kita tangani untuk mencari solusi dan juga untuk bisa menjalankan transisi energi bersih. pada saat yang bersamaan maka kita harus menjalankan inovasi seperti Anda sampaikan di pertanyaan Anda sangat penting. Orang-orang muda sudah mulai melakukan usaha-usaha kecil, perusahaan-perusahaan kecil, startup, dan ini sebuah perusahaan di mana anak-anak muda yang memulainya, YORTS, dan ini betul-betul untuk industri rumah tangga dan juga untuk konsumsi lokal. Dan yang saya lakukan di bidang saya kalau mereka datang melihat saya mengatakan isu-isu yang ada saya mendengarkan hati-hati karena mereka bekerja di lapangan kecil, mereka rapuh dan jadi kita harus mencoba menolong mereka untuk mencari solusi yang terbaik bila mana perlu dicarikan solusinya. dan kita melihat bahwa banyak dari startup ini dipimpin oleh kelompok-kelompok anak muda dan pada saat yang bersamaan saya terus mendorong untuk bekerja dengan kelompok anak muda, pemuda, dan jelas di dalam sesi mikro sebelumnya saya melihat bahwa kita bisa mengatur upaya terkait transisi energi bagaimana kita bisa menjalankan kendaraan listrik dan itu banyak grup-grup yang ikut mendengarkannya dan kita bicara dengan Nordic dan Nordic adalah sebuah organisasi dari kelompok pemuda dan mereka bekerja dengan dengan melakukan pemprograman terkait solusi digital dan mereka salah satu grup yang berpartisipasi di Hackleton dan Hackleton itu salah satu di antara tiga memutuskan untuk melakukan aplikasi dengan operator kita untuk mendapatkan pekerjaan jadi kita bisa menolong dengan mencari contoh-contoh nyata bagaimana kondisi energi menciptakan lapangan kerja untuk semua orang dan dari sisi positifnya saya sangat optimistik dan saya percaya bahwa kita bisa mengelola energi transisi bersih ini dan kalau pemuda atau kelompok pemuda bersama-sama kita maka ini bisa membantu kita dalam mengambil kebijakan terima kasih banyak menteri dan terima kasih dengan catatan yang optimistik terima kasih Yetunde dan kita akan dengarkan Anda sebelumnya mari kita kembali ke Indonesia dimana kita akan mengambil dua pertanyaan sekarang Pak Krisnawan nanti akan menjawab atas nama kementerian saya akan beralih ke Tanya Huta Galung Chairwoman dari Indonesian Society of Renewable Energy Women silahkan terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Krisnawan Aditya yang sudah menghadiri acara ini saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Bapak yaitu dukungan seperti apa atau kemitraan seperti apa dengan kementerian yang bisa memberikan pengembangan komunitas pemuda di Indonesia khususnya yang berfokus pada sektor energi untuk mendorong transisi energi bersih di negara kita bagaimana kita bisa membuat semacam komunitas semacam ini terima kasih banyak Bapak terima kasih saya akan ambil pertanyaan kedua sehingga Bapak bisa menjawab sekaligus membuat Bapak Krisnawan Anditya bisa menjawab sekaligus berikutnya dari Marcio Biterci Pantas Borneo dan Sulawesi Patriot Energy Coordinator semoga Anda sudah siap Marcio untuk mengajukan pertanyaan Anda terima kasih atas kesempatannya saya ingin bertanya kepada Bapak Dadan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia ada 17.000 kepulauan dan pemuda dan juga Youth Patriot Energy ingin mendapatkan akses yang adil untuk listrik berdasarkan energi terbarukan di 40 area yang berada di 3T dan di daerah tersebut saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Energi dan Sumber Taya Mineral yang telah memberikan kepada kita peluang untuk melayani negara kami pertanyaan pertama adalah kata transisi energi bersih ini menurut Anda apakah program Patriot ini salah satu solusi untuk Indonesia untuk mencapai hal ini dan yang kedua dalam opini Bapak berapa lama ini butuh waktu untuk mencapainya terima kasih Bapak Dadan itu saja terima kasih Maria dan Bapak Krisnawan saya serahkan kepada Anda untuk menjawabnya silakan Bapak Krisnawan Anditya terima kasih saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tania sebenarnya sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk memberikan akses listrik untuk semua orang di setiap kawasan di setiap pulau di setiap desa di Indonesia khususnya untuk orang-orang yang tinggal di wilayah 3T kita punya sumber energi terbarukan lebih dari 3.600 gigawatt yang tersedia secara lokal dan bisa menyediakan listrik kepada masyarakat di daerah terpencil peluang ini tentu saja butuh dukungan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sektor Sasta LSM dan semua pemangku kepentingan jadi organisasi kita tergantung dengan pemuda yang memaikirkan peran yang penting di sektor energi khususnya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi mereka bekerja dalam pembangunan untuk energi bersih menjalankan efisiensi energi dan energi terbarukan menciptakan inovasi atau startup dan memberikan bantuan kepada komunitas untuk pengembangan energi terbarukan untuk mendorong dan memperluas pemuda Indonesia untuk pengembangan dari energi terbarukan kementerian energi dan sumber daya mineral membuat patriot energi ini adalah sebuah upaya yang memiliki semangat sosial aktif memiliki intelijensia memiliki hasrat untuk mendorong pengembangan energi di daerah 3T yaitu di daerah transmigrasi juga jadi 4T ini diarahkan untuk pedesaan untuk membuat potensi listrik dan membantu pengembangan dari upaya fasilitasi di manajemen dan institusi kita melakukan supervisi untuk program karena menteri juga memiliki program untuk melakukan konversi di ser untuk energi terbaruan dan patriot energi ini memiliki keterkaitan dalam proses ini mengidentifikasi untuk pembangkit energi terbarukan saat ini kita memiliki 89 patriot energi yang kita kirim kepada 317 desa di Indonesia 237 desa di Indonesia dan kita punya program juga yang menjadi sebuah gerakan inisiatif geril ya studi independen untuk satu semester dimulai 2021 sampai 2022 yang dipersiapkan untuk diimplementasikan di kampus merdeka di bawah penerian pendidikan dan program ini akan melakukan pembelajaran untuk pelajar di area solar tv yang dibutuhkan oleh bisnis dan mendorong pelajar untuk melakukan proyek bisnis dan meningkatkan kesadaran tentang kebijakan energi bersih dan menjadikan kegiatan kegiatan energi bersih bagi para siswa dan pertanyaan dan untuk menjawab pertanyaan marfio salah satu faktor keberhasilan dalam transisi energi bersih adalah kolaborasi dan sinergi dari semua pihak di dalam ekosistem pentahelix khususnya pemerintah LSM akademisi media dan sektor swasta elemen-elemen ini memiliki peraturan tersendiri untuk dalam menjamin keberhasilan transisi energi dalam pentahelix peran pemuda itu sangat besar karena mereka adalah generasi berikutnya yang akan meneruskan transisi energi dan terkait dengan peran patriot energi ini ini mereka juga berkerjasama untuk meningkatkan mengidentifasi masalah dan dalam hal pembangkitan agar listrik jadi kami percaya bahwa yang dilakukan oleh energi patron untuk mempercepat energi terbarukan dan mempercepat transisi energi dan agar Indonesia bisa mencapai net zero transition dengan cepat dan program yang dilakukan ini berlangsung dua bulan dan semua telah ditentukan di angkat selama 12 bulan dan saat ini jumlah penempatan untuk energi patriot adalah 89 pemuda dan energi kementerian energi dan sumber daya mineral akan mempercepat partisipasi yang lebih luas dari kaum muda dan menteri ESDM akan menekatkan program di setiap provinsi dengan melibatkan semua pemerintah daerah dalam penerapan dari program patriot energi ini dan untuk menjalankan program ini dibutuhkan dukungan dari semua pihak terima kasih banyak terima kasih banyak Pak dan atas pertanyaannya dari Tania dan Marvio dan yang telah bergabung bersama kami kami senang Anda bisa berhadir di sini karena kita juga menyiarkan ini dalam bahasa Indonesia sekarang kita kembali kepada IEA di mana Executive Director akan menjawab beberapa pertanyaan dari panelis dan pertanyaan pertama akan disampai kepada Sidik Syah Ariel yang merupakan co-founder dari Himalayan Innovations dan leader for girls for rurals dan rural development initiative dan terima kasih telah bergabung dengan kami silahkan ajukan pertanyaannya terima kasih banyak saya sangat senang bisa menjadi bagian dari program ini pertanyaan saya adalah apa yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti IE lakukan untuk meningkatkan partisipasi terima kasih Sadik Syah itu merupakan pertanyaan yang sangat baik saya akan berikan pertanyaan kedua yaitu dari Axel Sutton yang merupakan co-founder dari Energy Youth Circle dan juga Climate Education terima kasih kami persilahkan terima kasih saya sangat senang bisa hadir di sini pertanyaan saya adalah menurut Anda apa peran dari pemuda dalam mengadopsi target energi Mary ada dua pertanyaan yang menarik terima kasih banyak terima kasih atas partisipasi Anda pada hari ini dan atas pertanyaan yang luar biasa saya akan berusaha untuk menjawabnya dan nanti Anda akan bisa membahasnya lebih lanjut di diskusi panel saya katakan bahwa IE terdebat secara aktif dengan Anda khususnya dalam Global Commission on People Centered Clean Energy Transition dan kita sudah membahas secara khusus dengan partisipasi dari Benjamin Tianeman dan Mr. Gio Gossi Uda yang menjadi poin utama di UN dan juga konstituensi saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Gio Gossi di Glasgow di tengah-tengah COP26 dan beliau berpartisipasi dalam salah satu diskusi kami selama di sana jadi di SDG7 Youth Constitution adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam mencapai SDG7 dan untuk menyampaikan suara mereka dalam membuat keputusan dan melalui mereka kita bisa berkoneksi dengan masyarakat yang lebih luas dan kepada para usahawan dan beberapa diantaranya ada di sini dan juga berpartisipasi di dalam IEA COP26 Summit di tahun 2021 dan para peserta kaum muda ini adalah sangat unik dan telah memberikan kontribusi tersendiri dan bukan hanya kita ingin mengakui suara-suara mereka tapi kami juga ingin agar kaum muda ini bisa berikan pengaruh saat Bapak Gojo turut dalam pertemuan ini dan dalam webinar tematik beliau memberikan pandangan yang menarik dan memberikan 12 rekomendasi yang disiapkan dan kemudian dirilis khususnya rekomendasi nomor 9 yang berfokus secara khusus pada peran kaum muda untuk bisa mengintegrasikan suara-suara kaum muda dalam pembuatan keputusan dan ini merupakan suatu topik yang sangat penting kaum muda jelas akan mewarisi konsekuensi dari isu-isu iklim dan juga transisi energi bersih yang diambil saat ini dan ini jadi sangat penting bahwa mereka mewakilin dan memainkan peran yang penting dalam perdebatan transisi energi bersih dan kami sangat ingin terus melanjutkan dialog dan kolaborasi ini di tahun-tahun mendatang pada saat IEA berusaha untuk mengkoordinasikan perannya dan memperluas cakupan kerjanya dalam clean energy transition dengan konstituen kaum muda saat ini kami membahas bagaimana IEA bisa mendukung SDG 7 Academy untuk kaum muda dan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan keterampilan Komisi Global telah melakukan studi kasus dan menggarisbawai ada beberapa inisiatif dan ini merupakan sesuatu yang harus kita lihat jadi kami menganggap keterlibatan kami dengan Anda sebagai suatu kolaborasi jangka panjang yang bernilai dan terkait dengan pertanyaan kedua dari Aksel saya ingin katakan bahwa pekerjaan yang menjadi dasar dari rekomendasi di dalam pekerjaan kami itu sangat jelas yaitu bahwa kaum muda bisa dan tengah menurut terlibat dalam transisi ekonomi dan juga dalam hal perubahan iklim 65% di antara usia 18-35 menganggap bahwa perubahan iklim merupakan sesuatu yang bersifat darurat dan 69% di antara orang yang berusia 18 tahun jadi ini merupakan suatu isu yang sangat penting bagi kaum muda dan mereka bisa menjadi kekuatan penting untuk transisi energi dengan membawa pemikiran baru dan juga meningkatkan pemahaman tentang sektor ini dan ada kelompok transisi energi yang bisa digunakan oleh kaum muda untuk membuat keputusan dan membawa hasil dan mereka sudah mengumumumkan energy compact ke PBB di dalam high level dialogue on energy dan khususnya para wira usahawan sosial muda bekerja dengan cara yang dinamis di berbagai negara dan di mana akses terhadap energi ini masih rendah dan harus dicari solusi yang terpusat atau baik itu dalam bentuk energi surya di setiap rumah atau solusi lain dan Benjamin dan Jagose juga berpartisipasi dalam Youth Energy Hub yang merupakan platform pertama yang menunjukkan mereka yang bekerja di sektor energi berkelanjutan dan ini menjadi dasar dari SDG7 saya ingin mengucapkan beberapa poin dan kita bisa masuk ke diskusi panel tetapi hampir 3 miliar pemuda itu tinggal di daerah-daerah di mana yang penting kita pertimbangkan 60% dari orang Afrika adalah di bawah usia 25 tahun dan ini adalah kontinen terbesar di dunia dan sub region Afrika juga 45% dari populasinya adalah berusia 16-24 dan ini menjelaskan bagaimana isu iklim dan transisi energi ini akan berdampak pada kaum muda di masa mendatang dan ada kebutuhan untuk memperluas komponen transisi energi dalam pendidikan program pendidikan untuk bisa melibatkan kaum muda dalam dialog dan pembahasan tentang hal ini dan khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara emerging saya akan sebutkan Nigeria yang telah membuat berbagai kemajuan dalam solusi tenaga surya dan The Light in Africa Project juga telah memasang panel surya di semua sekolah-sekolah dan semua ini sangat penting dan menjadi dasar dari sebuah peran kepemimpinan yang kuat yang sudah diambil oleh kaum muda dan akan terus diambil oleh mereka selama tahun-tahun berikutnya terima kasih terima kasih banyak Mary dan terima kasih Sadik Shah dan Axel atas pertanyaannya dan atas jawaban yang telah diberikan dalam konteks Global Commission on Clean Energy Transition salah satu rekomendasinya adalah mengintegrasikan suara kaum muda dalam pembahasan tentang energi bersih sekarang kita akan masuk ke diskusi panel yang akan melibatkan perwakilan-perwakilan dari kaum muda tadi kita hanya menguatkan jawab sekarang kita akan melakukan diskusi terbuka yang akan melibatkan semua dan saya akan menjelaskan siapa saja yang hadir dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah hadir di sini ada Sadik Shah Ariel yang merupakan co-founder dari Himalayan Innovations leader of Girls for Rurals dan pendiri dari Rural Development Initiative Nepal dan kedua adalah Bapak Pantas yang merupakan Borneo Energy dan juga ada dari Mexico Patriot Energy dan juga ada Mexico dari Youth Energy Circle dan juga director dari Renewable Energy dan Sustainability untuk Afrika Initiative ada Arliza Natania yang merupakan Energy Research dan juga WRI Indonesia terima kasih telah bergabung dengan kami dan sekarang saya akan memulai diskusi ini dengan Anda semua sekarang saya akan memberi Anda untuk mengejutkan pertanyaan dan sekarang kita akan mulai dengan Anda karena saya tertarik dengan pertanyaan yang Anda ajukan tadi tentang peran dari kewirausahaan dan saya lihat ini merupakan sesuatu yang dimana Anda terlibat secara aktif mungkin Anda bisa memberitahu kepada kami tentang pekerjaan Anda dalam galang kewirausahawan untuk menggunakan solusi-solusi yang ada dan apa yang bisa dipelajari oleh seluruh dunia dari pengalaman terima kasih banyak atas pertanyaannya saya adalah wirausaha sosial di Nigeria dan saya adalah usaha saya Nirlaba tapi saya akan bercerita tentang pengalaman Nirlaba saya kami adalah organisasi yang menyediakan sukarelewan dan mengangkat kaum muda untuk bisa menyediakan akses listrik ke masyarakat masyarakat di pedesaan dan termajinalisasi dan kami melakukannya dengan cara yang berpusat pada masyarakat karena kita kami menempatkan masyarakat di tengah-tengah ini semua karena mereka dianggap sebagai pemangku kepentingan sehingga mereka bisa memberitakan apa saja prioritasnya dan bagaimana kita bisa melibatkan diri dengan mereka dan bersama-sama kita mencari solusi bersama masyarakat ini dan kami memberi tanggung jawab kepada mereka dan membuat mereka untuk membantu kita memasang panel surya dan menyambungkannya ke kotak-kotak baterai sehingga ini memberi peluang bagi kaum muda di pedesaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda daripada sekedar bertani dan melakukan hal-hal lain ini lagi kita lakukan dalam komisi ini dan kita lakukan adalah sesuatu yang dipimpin oleh kaum muda dan kaum muda ini sekarang melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh untuk bisa memasang solusi surya ini dan terkait dengan sektor yaitu startup untuk sektor energi kami mentargetkan kepada masyarakat terbuka dan memberi mereka solusi energi dan juga untuk berpartisipat karena kita tahu dalam hal ini partisipasi ini sangat ideal untuk bisa menciptakan transisi energi besi di kota-kota seperti Lagos sehingga orang bisa menggunakan panel surya dalam rumah dan usaha mereka dan kita juga harus bisa memanfaatkan kewirasan sosial di tingkat masyarakat karena salah satu isu yang kita miliki dengan transisi energi bersih adalah pendekatan bottom up tapi kalau kita mulai dari bottom ke up dan memanfaatkan para pemangku kepentingan dengan orang-orang yang termarginalisasi dengan memberikan mereka grid surya dan ini akan memberi manfaat bagi mereka untuk bisa menikmati listrik bukan hanya menaruhnya di kotak dengan memberikan solar panel tapi untuk meningkatkan dan mencari sebuah solusi jadi kita betul-betul memenuhi target yang kita inginkan untuk melakukan target secara lokal kita bisa tingkatkan pemuda untuk menyampaikan inisiatif-inisiatif ini dan tentu saja memastikan bahwa pemuda memberikan arti tambahan bagi kehidupan sambil kita bicara dan melakukan pekerjaan ini kita mendapatkan rasa dimana mereka terlibat ketimbang mereka hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 mereka memang ada yang bekerja dari jam 9 sampai 5 dan mereka bekerja keluar kepada komunitas masing-masing jadi kita harus memastikan bahwa kita mencapai target yang sudah kita tetapkan terima kasih terima kasih apakah apakah ada hambatan model yang dipimpin seorang pemuda ini sulit untuk memulai usaha Anda menurut Anda bagaimana tidak ada yang mudah memang Anda harus bekerja dan itu adalah kualitas rata-rata dari pemuda Nigeria kita bisa melihat bahwa ada yang tidak bekerja karena kita bertanggung jawab kita ingin membuat sesuatu itu bekerja itu adalah hal yang ada di pola pikir rata-rata pemuda Afrika Anda bisa melihat dari pekerjaan yang kita lakukan posisi yang kita miliki kita menempatkan diri kita di sana dalam menyampaikan model yang dipimpin pemuda tidak mudah memang karena pemuda biasanya mereka ingin mendapatkan kehidupan dan kadangkala sangat sulit kalau kita harus mulai dari sumber-sumber selain uang kita harus ada niat baik itu awal mulanya orang-orang hanya berusaha meningkatkan dari sisi regulasi dan memberikan dampak tapi saya rasa dimana pemerintah bisa membuat ini mudah buat kita sejalan dengan berbagai hambatan lain yang kita hadir adalah memberikan ruang bagi kita untuk membuat solusi yang dipimpin pemuda ini untuk mendapatkan sebuah hibah sosial kewirausahaan dan ini yang dilakukan inovator dari Inggris mendorong pemuda untuk terlibat dalam inovasi yang akan meningkat menjadi keberlanjutan dan menolong dengan hibah uang memberikan modal untuk memulai startup jadi ini akan membantu sebuah proyek yang dipimpin oleh pemuda menjadi luas dan aturan juga harus jelas kita tahu bahwa aturan-aturan ini kebijakan-kebijakannya sudah ada jadi ini bisa saja diatur dengan baik untuk bisa melibatkan kewirausahaan sosial pemuda untuk bisa meningkatkan upaya inovasi saya rasa ini akan sangat absolut baik sekali jadi kebijakan memainkan peran yang sangat penting untuk inovasi yang dipimpin oleh pemuda untuk melatih keahlian dan juga membuat bantuan lewat insentif keuangan ini juga prioritas terima kasih saya sekarang ke Tanya Kuta Galung Tanya Anda bekerja terkait dengan proyek energi bersih di Indonesia dan Anda juga chairwoman dari Society of Renewable Energy Women di Indonesia bekerja dan melibatkan diri dengan inklusi gender dan perempuan menciptakan peluang bisakah Anda bantu menjelaskan apa yang dilakukan masyarakat Anda ini untuk melibatkan partisipasi gender terima kasih atas peluang yang diberikan kita tahu bahwa di Indonesia kesenjangan gender masih menjadi masalah atau isu yang menjadi hambatan untuk keberlanjutan pembangunan 50% dari usia muda di Indonesia adalah perempuan namun demikian tenaga kerja dan partisipasinya masih jauh 30% lebih rendah dari partisipasi laki-laki dan di sisi lain kalau kita bisa melihat dari target dan kekhawatiran dari masing-masing negara terkait dengan energi terbarukan dan keberlanjutan energi terbarukan ini di 2025 partisipasi dari ketenaga kerjaan di sektor energi terbarukan 2025 akan berbeda dengan tahun saat ini yang kita melihat kesenjangannya dan peluang untuk area untuk energi terbarukan di Indonesia ini yang harus kita tangani oleh karena itu kita berniat saya dan kolega saya termasuk Sagi founder dari Society of Renewable Energy akan menciptakan sebuah platform komunitas berbasis platform berbasis pemuda untuk menyebar luaskan kesadaran meningkatkan kapasitas khususnya partisipasi perempuan di sektor energi terbarukan stigma lainnya di Indonesia adalah area energi terbarukan masih didominasi oleh Stemple Science Technology dari STEM S-T-E-M tapi kita bisa melihat bahwa kita masih butuh partisipasi dari generasi pemuda selain dari area STEM ini karena stigmanya masih ada jadi kalau kita ingin meningkatkan energi terbarukan kita harus menjadi engineer kita harus bisa melakukan hal-hal baik di bidang matematika tapi kita sebagai pemuda generasi muda untuk mengembangkan pembangunan energi terbarukan kita butuh orang-orang kreatif orang-orang yang dapat melakukan keuangan dan sektor kreativitas marketing untuk menyebar luaskan kesadaran ini jadi Society of Renewable Energy ingin melibatkan diri partisipasi pemuda bukan dari area STEM tapi dari area non-STEM jadi ketika kita juga paham partisipasi pemuda sangatlah penting jadi itu adalah apa yang bisa kita angkat dari Society of Renewable Energy Women terima kasih Tan ya senang sekali mendengar ini selamat dengan pemuda perempuan apakah mereka tertarik untuk bekerja di sektor energi terbarukan atau iklim apakah ini membuat mereka tertarik sayangnya kita masih kurang sekali karena isu-isu yang ada di Indonesia karena kita adalah motor penggerak ketiga di Indonesia ada persepsi peran dari gender jadi orang yang harus melakukan sektor engineering kita gambarkan sebagai peran seorang laki-laki tapi kita juga tahu bahwa khususnya dalam partisipasi perempuan sangat penting sekali untuk membangun sistem berkelanjutan di sektor engineering dan itulah persepsi secara umum dan yang kedua di Indonesia kita masih ada norma sosial dan budaya yang ada seperti perempuan berpartisipasi seperti harus mampu menangani atau meningkatkan diri di area kreatifitas dan juga sektor-sektor lain selain STEM dan ketiga kita juga melihat ada profiling dari para pekerja dengan gaji tinggi karena perusahaan multinasional telah memiliki target mereka masing-masing dan perusahaan lokal masih memiliki banyak sekali perusahaan di Indonesia dan mereka belum memiliki target terkait inklusi sosial atau juga kesetaraan gender jadi itu adalah motor penggerak ketiga yang membuat keberhasilan kurang berhasil di Indonesia terima kasih Tania kalau saya bisa menangkap pertanyaan ini dan mungkin saya bisa beralih ke Axel karena Axel ini yang Anda kerjakan Anda punya perjalanan pribadi di sini Anda berasal dari latar belakang keluarga bekerja di sektor energi dari sisi energi fosil dan Anda didorong juga dengan sisi perubahan iklim dan energi apakah Anda orang yang tidak biasa atau mungkin Anda bisa melihatnya sebagai sesuatu yang lazim seperti yang Anda sudah katakan saya lahir di sebuah kota yang tua di selatan Meksiko dari dan saya ingat satu dua tiga tahun saya tinggal di salah satu wilayah di Amerika Latin saya bereksperiment dengan industri yang begitu besar memberikan peluang kepada saya visi untuk memulai studi saya terkait energi terbarukan bekerja dengan tipe-tipe karya semacam ini sangat penting karena di New Mexico kita memiliki potensi yang besar terkait energi terbarukan kita punya juga tenaga surya tenaga listrik dan juga tenaga diotermal dan juga kita memiliki juga perbedaan dari segala bentuk sumber-sumber yang kita miliki di Meksiko jadi kita memutuskan untuk mengimplementasikan tool-tool yang berbeda untuk para pelajar atau kelompok anak-anak muda dan kita melakukan platform dimana orang-orang bisa mendapatkan informasi terkait dengan energi terbarukan dan ini fokus di Amerika Latin semua dalam bahasa Inggris dan Portugis jadi ini terbuka untuk siapapun yang ingin belajar tentang hal ini di dalam platform ini kita menghasilkan tool-tool yang berbeda untuk bisa menafsirkan energi terbarukan semisal kita ada aplikasi dimana Anda bisa mencoba untuk memahami ini apa yang menjadi perbedaan dari berbagai eksperimen atau aksi yang bisa Anda kembangkan dengan energi geotermal dan bagaimana Anda bisa mengembangkan semacam keberlanjutan energi dan kita juga memiliki alternatif yang berbeda-beda untuk mitigasi dan sangat penting sekali untuk melihat latar belakang dari kita melihat apa yang perlu Anda harus lakukan dengan peluang yang Anda miliki di hadapan Anda dalam hal ini kita memiliki peluang untuk bisa mendapat dukungan secara finansial dari berbagai organisasi yang ada di Amerika Latin ada perbedaan-perbedaan kendaraan juga untuk melakukan penyebar luasan terkait topik ini secara saya itu saja terima kasih kalau saya bisa tanyakan kepada Anda Anda fokus terkait dengan skala dan dalam diskusi kita di mana pemerintah mereka ingin menciptakan pekerjaan dan energi bersih dan apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan baru dengan kebijakan energi tersebut apakah anak-anak muda memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor energi dan iklim sehingga pemerintah harus menyiapkan juga orang-orang dari keahlian yang dibutuhkan ya kita punya opsi untuk melakukan lebih tentunya saya rasa di Meksiko kita melakukannya dengan baik kita punya universitas yang berbeda mempersiapkan sumber daya manusia dalam kariernya dan saya rasa yang paling penting ada universitas terbesar di Meksiko yang melakukan hal tersebut tapi kita punya lebih banyak orang dan juga punya banyak karier melakukan hal-hal yang berbeda dan fokus dengan masalah-masalah yang berbeda dan saya rasa kalau kita betul-betul ingin menyelamatkan planet bumi melakukan sesuatu terkait perubahan iklim salah satu peluang yang harus kita lihat adalah energi transisi karena di belahan dunia ini kita bisa lakukan lebih dan kita punya teknologi untuk melakukannya dan kita punya juga tool untuk melakukannya dalam hal ini pendidikan kalau pemuda bisa mempersiapkan diri untuk hal ini dan generasi bisa maju dengan hal semacam ini visi semacam ini maka 5-10 tahun ke depan kuantitas lebih banyak dari orang-orang dari penduduk Meksiko bisa memahami apa yang terjadi di dalam transisi ini dan apa yang menjadi upaya yang perlu mereka lakukan faktor-faktor apa saja aksi apa yang harus mereka lakukan untuk berevolusi dalam transisi ini dan menjadi bagian dari solusi karena ini bukan semata-mata tentang pemerintah industri atau lainnya ini sesuatu yang orang-orang muda harus mendapatkan perhatian dan tentu saja ini juga harus dapat menciptakan pekerjaan dan mereka harus berpartisipasi konklusinya kita harus punya lebih banyak tool saat ini kita harus bisa terbuka untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman karena pemuda punya ide-ide dan seperti bagian historisnya kita harus betul-betul punya pemahaman dan mungkin kita bisa lakukan hal tersebut karena kita tidak memiliki pengalaman yang nyata jadi dari sisi pengalaman ini menjadi sangat penting terima kasih banyak Axel ada begitu banyak komentar yang menarik sekarang saya akan kembali kepada Sadik Shah saya senang kembali bertemu dengan dan melanjutkan apa yang dikatakan oleh Axel karena tadi dia fokus pada memberikan keterampilan membawa energi terbarukan untuk bisa memberikan manfaat yang besar saya ingin anda berfokus pada itu tapi juga anda berfokus pada melatih perempuan di daerah-daerah pada untuk bisa mendapatkan manfaat dari energi terbarukan dan energi bersis bisakah anda jelaskan bagaimana anda menjalankannya yang kita lakukan adalah kami membantu kaum para perempuan untuk bekerja bersama kami untuk melakukan berbagai kegiatan dan dengan melakukan itu kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan melalui Women Interdesign kami merancang programnya dan kami mulai mengenal para perempuan ini yang juga mendapatkan rekomendasi dari pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah kami menciptakan kurikulum untuk mereka dan tantangan yang kami hadapi dalam bidang ini adalah sebagian besar perempuan ini perempuan yang tinggal di daerah ini mereka mereka justru tidak ingin mengikuti pelatihannya karena mereka memiliki keinginan lain tetapi dengan dan kami akhirnya berhasil menarik perhatian mereka untuk bekerja di bidang energi sehingga bisa membantu meringankan pekerjaan rumah tangga mereka terima kasih bagaimana cara Anda melakukannya dan apa saja sarana yang Anda gunakan untuk bisa menarik orang-orang untuk bisa masuk ke bidang ini meskipun mereka ingin masuk ke bidang yang lain misalnya saya mengalami ini saat kami memasuki desa untuk pertama kalinya kami berbicara dengan mereka tentang peluang untuk mengadopsi energi hijau dan bagaimana sektor energi ini bisa mereka adopsi sebagai pekerjaan dan bahwa energi ini terkait dengan berbagai aspek kehidupan terima kasih banyak jadi pada dasarnya kami berbicara dengan mereka kami mengajari mereka tentang energi termasuk berbagai aspek kehidupan jadi mereka melihat ini sebagai cara untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka terima kasih banyak itu menarik sekali marvio saya akan kembali kepada Anda dan terima kasih telah bersabar dan apa yang dikatakan tadi sangat sesuai dengan Anda karena Anda juga melakukan hal yang sama sebagai patriot energi dan koordinator patriot energi dan Anda bekerja untuk wilayah-wilayah tertentu khususnya wilayah terpencil dan untuk mendapatkan partisipasi dalam energi terbaru kan bisakah Anda bercerita sedikit marvio masih mute bisakah di unmute terima kasih banyak jadi pada dasarnya kami bekerja dengan generasi muda Indonesia dan sebelum mereka ditempatkan di wilayah pada saat mereka harus melalui latihan selama dua bulan dan kita melengkapi mereka dengan berbagai materi dan informasi terkait dengan desa yang akan mereka tuju karena Indonesia adalah negara besar dengan 17 ribu pulau ini bukan hanya tentang energi tetapi juga akses karena sangat sulit untuk mencari tempat yang akan kita tuju dan kita tidak hanya menyediakan masyarakat dengan dengan listrik atau listrik ramah lingkungan tetapi untuk bisa memahami teknologi jadi para patriot ini sebenarnya hanya bekerja satu tahun tetapi setelah satu tahun kami ingin memastikan bahwa setiap orang akan memahami cara mengelola energi mereka sendiri dan desa mereka akan menjadi desa yang baik dan semua orang akan memahami bahwa inilah teknologi dan teknologi ini untuk mereka dan sehingga mereka mau berpartisipasi untuk mengelolanya itulah yang kami lakukan menarik sekali Mario dan orang-orang yang Anda angkat dan kirim ke wilayah-wilayah terluar dan apa saja yang dibutuhkan menjadi patriot apakah ini baik untuk perkembangan karir mereka atau apakah mereka ingin bekerja di bidang iklim jadi apa yang motivasi apa yang harus mereka miliki pada dasarnya generasi muda Indonesia sudah mengetahui hal-hal yang terjadi negara kami kami memiliki kurangnya akses terhadap energi dan banyak dari kami setelah lulus kuliah ingin berkontribusi misalnya memberikan kontribusi yang nyata bagi negara dengan berfokus dan pergi ke wilayah-wilayah pedesaan Indonesia dan ini tidak semua orang Indonesia bisa melakukan ini ini hanyalah pengalaman satu kali seumur hidup untuk bisa berkontribusi terhadap bangsa terutama melalui program ini jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kementerian ESDM yang telah mendukung program ini banyak orang yang sebenarnya bergabung dari program ini justru datang dari perkotaan jadi saya sangat tergejut bahwa begitu banyak kaum muda yang ingin bekerja di wilayah-wilayah terpencil dan memberikan waktu mereka tenaga mereka untuk mendukung apapun bagi rakyat Indonesia karena mereka benar-benar menjiwai apa yang mereka lakukan bagi masyarakat dan mereka ingin melihat adanya kebahagiaan setelah program ini berakhir itulah kenapa program ini sangat menarik karena ini adalah generasi ketiga yang telah menjalani program ini dan kami berharap program ini akan terus berlanjut hingga tahun depan atau bahkan beberapa tahun ke depan terima kasih Marvio bisakah saya ajukan satu pertanyaan apakah menurut Anda isu yang dihadapi masyarakat dan di pedesaan itu berbeda dengan di wilayah pedesaan dan di wilayah perkotaan dan apakah pada saat patriot Anda memperkenalkan energi terbaru bagaimana situasinya perbedaan situasinya di dalam situasi pedesaan yang kita lakukan adalah kita mengatasi berbagai masalah karena sulit bagi kita untuk mendapatkan akses internet untuk melakukan membuat hubungan telepon jadi ini merupakan suatu tantangan terbesar bagi kaum muda Indonesia yang berada di pedesaan dan sebagai koordinator pada saat saya ingin menghubungi tim saya mereka harus melakukan perjalanan 3 sampai 4 jam untuk mendapatkan akses internet jadi sangat sulit sekali tempat-tempat seperti itu dan itu sangat menantang sekali dan kita berbicara tentang daerah pedesaan Indonesia kita bisa melihat kesenjangannya itu begitu luas dan setelah memahami penyataan bahwa kita sebenarnya hidup di kota yang besar dan melihat apa yang terjadi di pedesaan kurangnya energi ini membuat kita merasa tersentuh dan ingin membantu masyarakat di pedesaan tersebut dan setelah kita mengetahui bahwa situasi ini ada ini bukan hanya berbicara tentang akses terhadap listrik tetapi akses terhadap internet dan juga kurangnya akses termasuk pendidikan di daerah pedesaan Indonesia itulah kenapa kami tidak hanya menyediakan energi tetapi kami juga berusaha memberikan menjadi mentor bagi masyarakat dan bekerja dengan mereka dan setelah listrik yang disediakan itu mulai memberikan dampak kita melihat bahwa mereka bisa membangun usaha mereka sendiri dan membuat masyarakat mereka menjadi lebih terdukung dan turut membantu pertumbuhan ekonomi itulah tujuan dari Patriot Energi terima kasih banyak Marvio itu menarik sekali Sadik Shah saya akan kembali kepada Anda karena Anda juga menghadapi isu yang sama yaitu yang bekerja di daerah-daerah yang sangat terpencil dan Anda berfokus pada integral teknologi untuk mengatasi masyarakat bagaimana di cerita teknologi ini bisa membantu Anda untuk mengatasi pekerjaan Anda di wilayah pedesaan terima kasih atas pertanyaannya yang ingin saya katakan adalah setelah kami melakukan pekerjaan di pedesaan kami juga membuat jaringan di daerah pedesaan ini dan juga membantu mereka mendapatkan subsidi di sektor energi kami juga menilai berapa jumlah penjualan yang bisa diterima oleh para beneficiary ini terutama dari perusahaan perusahaan swasta dan dari rural network ini kami juga menyarankan kami melihat ini sebagai suatu kesenjangan yang bisa diatasi terutama melalui sistem pemerintahan silahkan lanjutkan dan digital jika kita berbicara tentang digitalisasi itu kita berbicara tentang jaringan karena kita berbicara tentang anak-anak perempuan-perempuan muda yang menjadi manager terima kasih itu menarik sekali terima kasih aksel bisa saya mengajukan pertanyaan karena duta besar war tadi mengatakan pernyataannya memberikan statistik yang menurut saya sangat menarik sekali tapi dari survei terkini 70% kaum muda mengatakan bahwa kita hidup di dalam kondisi darurat iklim tadi Anda sudah melakukan pembicaraan dengan berbagai pemuda di seluruh dunia seluruh wilayah Anda apakah pengalaman itu yang Anda lihat bahwa kita hidup dalam keadaan darurat iklim ya kita sedang hidup di tengah darurat iklim khususnya di kawasan Amerika Latin seperti Honduras Belize dan negara-negara lain dan ini merupakan peluang untuk melakukan sesuatu khususnya pada saat kita ingin melakukan transisi energi bagi mereka dan partisipasi merupakan salah satu sektor yang bisa kita kembangkan menurut saya persentase ini bersifat inklusif dan dapat berkembang selama beberapa tahun ke depan dan kita juga bisa melihat kepada konsekuensi dari perubahan iklim karena konsekuensi itu sudah ada adanya banjir dan naiknya permukaan air laut dan banyak lagi fenomena lainnya akibat dari perubahan iklim kita sedang menghadapi berbagai fenomena ekstrim saat ini itulah kita ingin mengangkat masalah tentang ini Tania jika saya ingin ajukan bisa saya ingin ajukan satu pertanyaan Anda sudah membangun suatu karir yang baik energi bersih dan Anda bekerja dengan seluruh orang di wilayah Indonesia dengan topik ini apakah menurut Anda orang mulai tertarik dengan energi bersih dan iklim dan apakah lebih banyak orang ingin bekerja di bidang ini ya tentu saja untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja sayangnya di negara kami karir dan peluang kerja yang terkait dengan sektor iklim dan energi terbarukan masih sangat terbatas saya juga sudah mendengar dari teman-teman saya bahwa banyak kaum muda yang mulai khawatir khususnya Gen Z terhadap perubahan iklim dan energi berkelanjuan dan saya dan tawaran pekerjaan dalam bidang itu masih sangat terbatas di negara kami terima kasih Tania kami sudah mendengar tentang apa yang sudah disampaikan dengan Global Commission di COP26 dan Anda juga sampaikan di LinkedIn tentang refleksi Anda terkait COP26 saya merasa bahwa ini adalah lebih dari teknologi dan bahwa transisi energi bukan saja dari sisi teknologi tapi kita harus menurunkan dan juga menerapkan pendekatan kedisiplinan saya ingin dengar lebih lanjut dari Anda saya tahu bahwa inilah yang kita miliki saat ini kita sudah sampai pada sebuah kesadaran bahwa ini lebih bukan saja teknologi dengan situs-situs pabrik atau juga sistem yang sangat canggih tapi orang harus bisa paham tentang teknologi apa yang dibutuhkan dan bagaimana secara esensial mereka bisa melihat budaya dan kalau Anda ingin mendapatkan sebuah upaya net zero emission nol emisi karbon maka kita harus mencapai tujuan tersebut saya berikan contoh di startup kita yang saya saat ini kerjakan di sektor energi jelas di Nigeria tenaga surya sangat besar semua ingin dapat memiliki semacam rooftop solar panel atau PLTS atap yang kita lakukan adalah apakah secara esensial Anda memiliki kebutuhan energi meningkatkannya menjadi sesuatu yang betul-betul dapat menyediakan semacam insentif untuk setiap kilowatt hour yang digunakan kalau kita gunakan kilowatt hour maka Anda bisa masukkan ini ke digital app Anda di ponsel Anda dan Anda bisa membeli bahan belanjaan atau memberikan kontribusi untuk badan amal untuk menanam pohon mendapatkan akses di daerah daerah pedesaan jadi secara esensial ini betul-betul untuk lebih banyak orang mengadoptasi surya panel di rumah masing-masing bertransisi dengan cara dari generator diesel dan lainnya dan petrol dan juga bensin dan kemudian masuk ke tingkat pedesaan meningkatkan perilaku orang karena orang senang sekali untuk mendapatkan insentif dari sisi perubahan dan kita melakukan upaya insentif untuk melakukan transisi dan juga menggunakan energi untuk melakukannya ini pendekatan yang ingin kita lihat dan ini menjadi sebuah bentuk pengarus utamaan kalau kita bicara soal energi terbarukan dan ada persepsi terkait amonia berapa banyak Anda menggunakan amonia untuk menggerakkan turbin bagaimana Anda bisa menggantikannya dengan fosil fuel dengan amonia untuk sektor kemaritiman kita bicara tentang menangani upaya dan mendapatkan hirupan yang begitu bau dari amonianya itu jadi kalau kita bisa mendapatkan persepsi yang tepat merubah persepsi ini menuju pemanfaatan yang semacam ini Anda tahu bahwa arahnya adalah menuju komersialisasi kalau Anda bicara tentang small scale nuklear jelas ada persepsi bahwa ini sesuatu yang bisa kita lakukan untuk badan amah kalau kita bicara soal energi angin ada kebutuhan untuk meningkatkan persepsi publik yang betul-betul pusat dan betul-betul berkait perilaku manusia untuk berubah atau melakukan transisi untuk lebih baik menjadi masa depan menuju transisi energi bersih terima kasih banyak ya Tunde kita punya beberapa menit tersisa saya akan gunakan untuk menanyakan Anda semua pertanyaan yang sama kepada masing-masing Anda untuk memberikan kepada kita di IEA nasihat ada beberapa kolega kita di sini dan saya akan sampaikan nanti kepada eksekutif direkte kita dari diskusi yang kita lakukan masing-masing ada satu nasihat saran untuk IEA dalam hal bagaimana kita bisa bekerja untuk menyuarakan suara-suara pemuda di energi bersih dan bekerja dengan seluruh dunia di dunia ini saya butuh nasihat dari Anda saya mulai dengan Anda dulu ya Tunde oke saya merasa bahwa pemuda adalah grup paling signifikan di dunia kalau Anda melihat pekerjaan yang dilakukan 18% dan kalau Anda ingin masukkan anak-anak di dalamnya ada 40% dari total penduduk dunia jadi kita memiliki penduduk yang betul-betul melakukan pekerjaannya dan terus bekerbang dan dalam hal memadukan pemuda untuk menjadi upaya di sektor ini kita harus memiliki tanggung jawab dari sisi pemangku kepentingan atau dari pendekatan konsultatif karena memberi peluang kepada pemuda dan memberikan kursi di meja kita kita menjadi menjadi pemangku kepentingan segala sesuatunya bukan disortir buat kita Anda bisa buat satu dua komen saja saya selamatkan kita dari sisi semacam itu suka atau tidak suka semakin cepat kita menyadari bahwa nanti ini akan berdampak kepada pemuda kita harus mempersiapkan diri jadi sangat kritis sekali bahwa kita betul-betul memadukan hal ini ke dalam sistem sesegera mungkin jelas sudah disampaikan sebelumnya kita akan mewariskan keputusan para senior sebelumnya jadi saya ingin katakan bahwa tidak semua pemuda bicara soal kebijakan-kebijakan semacam itu tapi harus ada keterwakilan pemuda dalam pengambilan keputusan apakah dari masyarakat madani dari masyarakat politik karena masalah energi ini menyangkut semua pihak kalau kita tidak mewakili suara-suara kaum muda dalam setiap keterlibatan dengan orang-orang muda tersebut untuk meningkatkan upaya transisi energi bersih dengan cepat maka ini hanya lip service kita punya potensi untuk inovasi dan kita memiliki ide-ide yang berbeda kalau ada peluang atau platform untuk menggaungkan suara lewat akar rumput media sosial beri kita peluang saja untuk betul-betul memberi tempat dan ini akan sangat baik sekali dan melakukan pendekatan atas ke bawah dari bawah ke atas jadi saya senang sekali apa yang Anda sudah lakukan di tingkat global dan saya percaya bahwa kita bisa melakukannya lebih banyak lagi dengan organisasi multilateral dan organisasi yang sangat peduli terkait dengan transisi energi dan juga keberlanjutan energi mendukung dan memberikan upaya kepada pemuda untuk bisa memainkan perannya dan ini bisa memadu pemuda ke dalam keterlibatan yang diinginkan terima kasih Tanya ada nasihat untuk kami di IEA ya saya sangat setuju dengan Yaitunde apa yang sudah ia sampaikan dan jelaskan saya sepakat dan selaras dengan apa yang tadi ingin saya katakan juga saya hanya mengatakan bahwa pemuda adalah generasi berikutnya sebagai pemimpin dan berilah pemuda ini untuk dapat kesempatan untuk menggaungkan suara-suara pemuda itu sendiri kasih tempat melalui organisasi multilateral seperti IE walaupun kita masih muda dan mungkin para pakar melihat kita sebagai orang yang tidak punya pengalaman tapi pemuda punya peluang pemuda punya semangat atau memiliki harapan tinggi untuk belajar lebih lanjut saya sangat berharap bahwa pemuda dapat diberikan kesempatan lebih untuk menjadi orang yang dapat berpartisipasi di berbagai acara atau kolaborasi riset atau bahkan di pusat tanggung untuk menggaungkan suara-suara kita untuk bisa membantu dalam upaya penanganan perubahan iklim Aksel bagaimana dengan Anda terima kasih Tania bisakah Anda ulang pertanyaannya apakah ada nasihat atau saran yang bisa Anda berikan kepada IE dan juga nanti kita bisa suarakan kepada pemerintah dan juga menyuarakan suara pemuda dalam hal transisi energi bersih inklusi teknologi memberikan tool untuk orang-orang yang bekerja saat ini kita menghadapi pandemi saat ini kita tidak tahu bagaimana bentuk pendidikan yang bisa membantu virtual sangat penting saat ini tentu saja memberikan atensi kepada mereka yang memiliki pekerjaan dan bagaimana dengan Anda Sadik Syah saya ingin mengatakan bahwa ada saya sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan berbagai organisasi dan membantu startup dan pemuda saya merasa juga ada organisasi yang berbeda yang akan membutuhkan entitas nirlaba untuk bekerja atau startup muda untuk bisa dilibatkan skenario semacam ini akan bisa dilakukan parsial atau beberapa organisasi bisa melakukan upaya terkait kewirausahaan sosial dan saya berasal dari negara saya dan kalau saya ingin bekerja dengan para pemuda lainnya dengan organisasi internasional dan pemerintah saya harus selaras dengan entitas nirlaba jadi hambatan-hambatan semacam ini menjadi masalah dan oleh karena itu kita betul-betul sangat menginginkan dibantu secara wirausaha sosial karena kita menghadapi situasi di mana kita kadang harus menyelaskan diri dengan organisasi nirlaba dan kemudian bekerja sama dengan sebuah organisasi lainnya jadi saya harus menangani hal-hal semacam ini dengan para wirausaha sosial yang bekerja untuk SDG7 dan upaya meningkatkan produktivitas dan perempuan-perempuan muda wanita masa depan tidak perlu harus menghadapi situasi yang menyulitkan terima kasih terima kasih Sadiq Shah Marfio silahkan kepada Anda berikutnya terima kasih saya rasa sangat penting sekali untuk melibatkan semua pemuda di seluruh dunia dan betul-betul untuk bicara dan mendidik generasi muda terkait energi bersih dan menyediakan pertemuan-pertemuan tidak masalah online atau melakukan kampanye video dan menyuarakannya kemana-mana karena ini semua terkait dengan energi bersih beberapa orang yang kita tahu hanya mengenal sedikit saja tentang energi bersih di Indonesia jadi harus membuat kita semua sadar di Indonesia dan kita juga melakukan semacam pertemuan tahunan mungkin setiap tahun atau setiap bulan melakukan kampanye lewat media sosial sehingga semua bisa memperoleh pendidikan terkait energi bersih di seluruh dunia jadi semua orang akan berpartisipasi karena mereka sudah paham dan betapa pentingnya melakukan hal tersebut dan bekerjasama untuk memperbaiki kehidupan lebih baik di masa yang akan datang terima kasih Marvio dan terima kasih kepada seluruh panelist Marvio Sakdisya Tania Aksel dan Yatunde mendiskusikan ini sangat menarik sekali dengan Anda semua terima kasih atas kerja inspirasional Anda dan wawasan yang sudah Anda berikan kepada kami kita belajar banyak dan mudah-mudahan audiens juga belajar banyak saya ucapkan terima kasih ke pembicara kita sebelumnya Bapak Krisnawan tentunya yang tergabung dari Jakarta dan juga Ambassador Warlick yang bergabung dengan kita Minister Pander Straten dan Minister Arifin Tasrif terima kasih sekali dan semoga audiens kita online juga menikmatinya sekali lagi kita memperingati rekomendasi dari Global Commission on People-Centered Clean Energy Transition dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Perancis dan Spanyol acara ini tersedia di website kita audionya untuk orang bisa mendengar lagi kalau ingin mendengarkannya kami sangat senang mendengarkan isu-isu dari ini dari suara Anda karena IE akan bekerja dengan pemerintah dengan topik-topik yang terkait hal ini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup acara ini terima kasih banyak semuanya terima kasih atas undangannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih